Assalamualaikum selamat pagi Untuk Alat pelubangnya sendiri Ada dua jenis Seperti ini Ini nanti kalau kita melubangi dengan menggunakan Pelubang jarum seperti ini Nanti bentuknya tidak akan seperti ini Jadi bentuknya hanya titik-titik saja Dan hasilnya mungkin kurang rapi Tapi bisa dipakai Kalau hanya untuk dipakai sendiri Bisa digunakan ini Karena nanti kalau kita rajut juga tidak akan terlalu terlihat bagian lubangnya Yang kedua Ada alat pelubang model seperti ini Untuk alat seperti ini Ada yang murah seperti ini Ini mungkin harganya sekitar Rp38.000-Rp40.000 Ada juga yang harganya sampai ratusan ribu Ini saya menggunakan alat pelubang Seharga Rp40.000 Untuk bagian pelubangnya sendiri Ada enam ukuran Ukuran yang paling kecil Dua milimeter Lalu yang agak lebih besar Dua setengah milimeter Lalu tiga milimeter Tiga setengah milimeter Empat setengah milimeter Lima milimeter Untuk melubangi bagian solnya ini Bisa menggunakan ukuran dua milimeter Atau dua setengah milimeter Kalau dua setengah milimeter Nanti hasilnya begini Agak lebih besar lubangnya Ini Kalau ukuran dua milimeter Seperti ini Lubangnya lebih kecil Ini bisa dibedakan ya Sol dengan menggunakan lubang dua setengah milimeter Lalu ini sol dengan ukuran dua milimeter Pembandingnya begini Sama saja bisa digunakan Sekarang Saya akan mempraktekan cara menggunakannya Alatnya ini sendiri Ada penguncinya disini Ini untuk pengunci Jadi kalau tidak digunakan Nanti tinggal digunci saja Dia akan posisi seperti ini Kalau kita gunakan Kuncinya bisa kita buka Lalu untuk membuat Lubangnya Bisa kita Putar Ini putarnya satu arah Jadi tidak bisa dua arah Hanya satu arah saja Lalu kita tentukan Ingin menggunakan lubang Berukuran dua milimeter Atau dua setengah milimeter Saya akan melubangi sol ini Belum ada lubangnya Ini akan saya Beri lubang Berukuran dua setengah milimeter Jadi ini kita paskan Dengan Pengepresnya ini Untuk pelubangnya gini Kita paskan Dua setengah milimeter Selanjutnya Ini untuk sol-solnya Saya Singkirkan dulu Selanjutnya Bisa kita Ukur Untuk jarak tiap lubangnya Satu sentimeter Bisa menggunakan penggaris Atau Bisa juga Menggunakan Meteran Sama saja Yang penting Nanti bisa kita ukur Bisa digunakan sebagai ukuran Posisikan di tengah Kalau Ini kan Di sini ya Jangan terlalu atas Jangan juga terlalu ke bawah Jadi di tengah-tengah saja Di tengah-tengah Seperti ini Kalau Wedges juga Tinggal kita Ngikuti saja Jadi jarak atas Ke bawahnya ini Harus sama Kita ikuti Begini Dengan jarak Satu sentimeter Sekarang Kalau Untuk sol ini Kita akan Beri lubang Di sini Di atasnya Garis ini Di sini Bisa kita Ukur Dengan Menggunakan Meteran Kita beri penanda Dengan Ballpoint Atau Pencil Lalu Kita beri penanda Sini Lalu Sini Nanti Kita beri penanda Sekelilingnya Sekeliling dari sol ini Kalau Kalau ingin Dilubangi Dengan Lubang Dengan Alat ini Tinggal kita Tusuk saja Di bagian sini Nanti Dia akan terlihat Seperti titik-titik Kalau Menggunakan Alat ini Kita tinggal Ngepaskan Saja Di sini Ini Lubang yang Pertama Lalu Tinggal Kita press Kita paskan Begini Lalu Kita tekan Dia akan Berbentuk Lubang Begini Lalu Kita tekan lagi Jadi Kita tinggal Untuk Melubang Ini Kita tinggal Ngepas Saja Di bagian Yang kita Sudah Tandai Ini Kita lepas Kita lepas Teruskan Ini Kita teruskan Saja Dengan Cara yang Sama Kita lubangi Hasilnya Seperti ini Untuk Solnya Sudah Selesai Saya Lubangi Terima kasih Sudah Menonton Video Kali ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai